Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris meminta semua bupati wali kota di Provinsi Jambi untuk menggunakan alokasi transfer ke daerah tahun 2023 yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dengan terarah, terukur, akuntabel dan transparan. Gubernur Jambi Al-Haris menjarahkan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan daftar alokasi transfer ke daerah atau TKD. serta dana desa tahun anggaran 2023 dengan total keseluruhan Rp15 triliun dari pemerintah pusat kepada bupati dan wali kota se-provinsi Jambi, Senin 5 Desember 2022. Dalam kesempatan itu, Al-Haris minta bupati wali kota untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui anggaran tersebut serta meminta kabupaten kota mengolah anggaran tersebut dengan terarah, terukur, akuntabel dan transparan. Sedangkan untuk dana desa, Al-Haris minta penggunaan anggaran untuk mendukung pemulihan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrim. Al-Haris juga minta seluruh kepala daerah sebagai kuasa pengguna anggaran agar melakukan pengawalan terhadap kegiatan yang telah direncanakan agar tujuan pembangunan dapat tercapai seperti pembangunan infrastruktur jalan. Tentu kita mengharap dan mengharapkan semua wali kota kemudian terpaksa memanfaatkan dana ini disebabkan bahagia, hemat, tempat sesara, akuntabel di mana akhirnya dapat memberikan kebenaran untuk masyarakat yang sudah diperlukan. Nah, kemudian juga pembangunan terhadap juga harus dan integritas, jadi benarannya secara masif. Sementara dalam prosesnya, Al-Haris juga minta daerah mempercepat realisasi belanja, khususnya untuk belanja modal dan belanja sosial. Al-Haris menambahkan APBN juga merupakan instrumen untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan, termasuk mengentaskan kemiskinan, menurunkan stunting, dan menangani bencana. Rian Chen Chen, Jek TV, melaporkan.